Intro Hai New People, Happy Weekend Kembali bersama aku Fahri Dan aku Eja Kita lagi ada di program New News Weekend Untuk New People dimanapun Anda berada Tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih Keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya Iya, seperti biasa ya People Kita akan menyajikan informasi menarik untuk Anda Jadi stay tune sampai akhir Oke Fahri, untuk weekend kali ini apa rekomendasinya? Iya, ada Madu 3 Resort Yang merupakan salah satu tempat wisata Yang berlokasi di Trikora 3 Yang memiliki konsep family holiday Intika nuansa tradisional dan modern Wah seru banget kan Fahri Nah, Madu 3 Resort ini juga menawarkan Fasilitas seperti motor ATV Jet ski, banana boot, dan kano Dan termasuk juga snorkeling dan memancing Iya, kita bisa balik ke sana aja ya Seru banget pastikan Jadi seperti apa sih keseruan liburan di Madu 3 Resort? Berikut pertanyaan Madu 3 Resort Madu 3 Resort memiliki konsep family holiday Dengan menyediakan kamar menginap Dengan nuansa alami Dengan perpaduan antara tradisional dan modern Selain itu, resort ini juga menyediakan Berbagai fasilitas permainan Di pantai dan kolam renang Bagi keluarga yang berlibur di Madu 3 Bisa melakukan barbecue Sambil menikmati suasana pantai Dan menghabiskan akhir pekan bersama Pihak resort juga menyediakan pelantar Untuk mengunjung menikmati suasana pantai Dan menjadi spot favorit untuk berfoto Madu 3 Resort juga membuka peluang Untuk mengunjung dari Tanjung Pinang Tanjung Uban, dan Batam Untuk melakukan perjalanan satu hari Dengan biaya hanya Rp10.000 per orang Untuk orang dewasa maupun anak-anak Bagi pengunjung yang ingin mencoba permainan Seperti jet ski Akan dikenakan biaya Rp275.000 per 15 menit Untuk tamu hotel Sementara untuk tamu pengunjung Dikenakan biaya Rp300.000 selama 13 menit Sementara untuk fasilitas sepeda Tamu pengunjung bisa menyewanya Dengan harga Rp30.000 untuk satu jam pemakaian Selain itu, untuk mobil e-TV Pengunjung dikenakan biaya Rp80.000 untuk 15 menit Untuk harga permainan seperti jet ski Sebagai contoh, jet ski untuk tamu hotel Hanya Rp275.000 per 15 menit Kemudian kalau tamu pengunjung Rp330.000 Kemudian untuk permainan lain aktivitas Seperti sepeda untuk tamu hotel gratis Untuk tamu pengunjung Rp30.000 per satu jam Kemudian e-TV atau permainan yang mobil-mobilan Yang banyak disukai para ibu-ibu dan anak-anak Itu Rp15.000 menit Rp80.000 Atau Rp30.000 menit Rp150.000 Jadi sangat-sangat terjangkau dengan harga yang sangat Kita pakai harga yang kemarin Bagi Anda yang ingin menghabiskan hari libur Akhir pekan bersama keluarga dan orang dekat Madu 3 Resort juga menjadi alternatif Baik untuk berakhir pekan Dari Bintan, Kepulauan Riau Andri Dwi Sasmito, UTV, mengabarkan Informasi selanjutnya You People, jenazah putra sulung Ridwan Kamil Emeril Kanmumtadz atau Eril Telah ditemukan di pendudukan Engelhaut Pada Rabu pagi waktu setempat Setelah melakukan pencarian selama 15 hari Kepolisian Ben akhirnya berhasil menemukan jenazah Eril Bagaimana informasi lengkapnya? Berikut liputannya Pada hari Kamis 9 Juni 2022 Siang waktu Swiss Pihak Kepolisian menyampaikan konfirmasi Bahwa hasil tes DNA Bahwa jasad yang ditemukan kemarin Adalah Ananda Emeril Kanmumtadz Atau Ananda Eril Kepolisian Swiss dalam situs resminya menyatakan Bahwa satu jenazah berhasil dievakuasi Di pintu air Engelhaut di Bern Pada Rabu pagi waktu setempat Jenazah Eril ditemukan sekitar 3,2 km Dari titik awal ia berenang Di bareng Rabu Bern Swiss Sementara itu dalam unggahan Ibunda Eril Atalia Praratia Mengungkapkan rasa syukurnya Atas ditemukannya Eril Sang ayah Ridwan Kamil Juga membuat unggahan di Instagramnya Bahwa jenazah Eril akan kembali Ke tanah air pada hari Minggu Dan akan dimakamkan di hari Senin Ia juga mengucapkan terima kasih Kepada KPRI Swiss Kepolisian Serta pemerintah kota Bern Atas kerja kerasnya dalam pencarian Eril Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Jenazah Eril saat ini sudah berada Di Insel Hospital Swiss Ia mengatakan Ridwan Kamil juga sudah berada Di rumah sakit tersebut Setelah diproses hingga dibersihkan Sesuai syariat Islam Jenazah Eril akan diterbangkan ke Indonesia Untuk dimakamkan oleh pihak keluarga Tim UTV mengabarkan You People kapal MV Dumailan 5 Terbakar di perairan Sekupang Batam Pada ragu sekitar pukul 21.15 Waktu Indonesia Barat Ya, sumber kebakaran berasal dari ledakan Yang terjadi di ruang bagasi kapal Seperti apa informasinya? Ini dia liputannya Kejadian terbakarnya kapal MV Dumailan 5 ini Dibenarkan oleh kapal sek kawasan khusus Pelabuhan AKP Yusriyadiusu Ia menyampaikan Saat ini kejadian tersebut Langsung ditangani oleh polair Pol Dekepri Akibat kebakaran itu Dilaporkan satu orang ABK kapal Bernama Doni Trihendrawan Dinyatakan meninggal dunia Sementara Lima korban lainnya Alami luka bakar Dan telah dievakuasi Ke rumah sakit otorita Batam Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjung Pinang Selamat Ria dimengatakan Berdasarkan informasi dari kapten kapal Sumber kebakaran bermula Dari ledakan yang terjadi di ruang bagasi Hingga saat ini Tim Sar terus melakukan penyisiran Pemantauan Serta pencarian informasi Di lokasi kejadian menggunakan Sekoci KN Sar Purworejo 10 Tim UTV mengabarkan Informasi tadi sekaligus Mengakhiri News Weekend edisi kali ini Saksikan News Weekend edisi selanjutnya Setiap hari Sabtu Pukul 11 waktu Indonesia Barat Di Youtube Official UTV Ia tetap jaga kesehatan Dimanapun you people berada Selamat berakhir pekan Salam sehat Sampai jumpa Bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax